Transaksi finansial ini cara sederhananya menceritakan arus modal keluar masuk Indonesia. Umumnya perhatiannya adalah kepada perilaku modal asing. Padahal kan ada perilaku modal penduduk Indonesia. Seberapa pun modal asing masuk, kalau diimbangi dengan modal penduduk Indonesia keluar secara neto, secara bersihnya kan bisa tetap dipisit. Dimana kalau dia naruh di Amerika dalam bentuk obligasi, dalam bentuk surat berharga triseria dari Amerika menarik, ya dia keluar kan begitu. Perilaku modal penduduk itu bisa juga melihat, wah ini risikonya agak meninggi nih di Indonesia. Meninggi itu macam-macam, dia bisa politik, bisa ekonomi. Misalnya kalau dia investasi di Indonesia, dia merasa nilai rupiah itu makin melemah, maka seberapa pun dia dapat persennya, itu akan tereliminasi oleh nilai rupiah yang misalnya melemah. Sehingga dia memilih investasi di luar negeri. Yang lebih sulit ditebak adalah perilaku modal penduduk Indonesia. Mereka tidak terlalu optimis dengan posisi cadangan di Bisa Bank Indonesia, itu bisa saja harus keluar dari modal penduduk Indonesia itu kebesar. Kita sudah mengulas tentang meraca pembayaran Indonesia Triulan 1 2024 secara umum. Kemudian kita juga sudah mengulas salah satu komponennya, satu dari dua komponen utamanya, yaitu tentang transaksi berjalan. Nah, ada komponen lain yang disebut dengan transaksi finansial. Transaksi finansial itu adalah catatan tentang transaksi utang-piutang dan investasi antara penduduk Indonesia dengan asing. Jadi, baik asing masuk, keluar masuk Indonesia, keluar masuk ya mereka, maupun modal penduduk Indonesia yang juga keluar masuk. Transaksi finansial ini mencerminkan arus modal. Begitu ya, secara sederhananya mencerminkan arus modal keluar masuk Indonesia. Nah, selama belasan tahun terakhir, itu pada umumnya arus modal keluar masuk Indonesia itu bersifat neto masuk. Itu masuk artinya dia menambah depisa ya, tercatat menambah depisa menambah modal di Indonesia. Jadi, tentu sesekali pernah mengalami depisit, tetapi secara umum mengalami surplus. Tahun 2022 itu tercatat depisit selama sebanyak 9,16 bilyar. Nah, pada tahun 2023 kembali mengalami surplus. Nah, bagaimana dengan triwulan satu ini? Nah, kalau triwulan satu ini tercatat di terapik ini, kita mengalami depisit 2,31 bilyar. Itu selama tiga bulan ya, satu triwulan. Pada tahun 2023 kita surplus 9,99 bilyar. Pada tahun 2020 kita depisit 9,2 bilyar. Pada tahun-tahun sebelumnya yang orange ini menunjukkan kondisi selama setahun, itu kita selalu surplus ya. Jadi, saya ralat tadi, saya katakan bahwa kita nyaris selalu surplus, kecuali tahun 2022. Nanti tahun-tahun yang lama kita akan lihat, jarang kita mengalami depisit. Nah, kondisi pada triwulan satu dari masing-masing tahun itu seperti ini. Ada pola, di mana kalau triwulan satu meningkat dibandingkan triwulan satu tahun sebelumnya, cenderungnya selama setahun juga akan meningkat. Nah, ini nanti melihat ini turun, maka kemungkinan besar di tahun 2024 ini, transaksi finansial juga akan mengalami penurunan. Tapi belum bisa dipastikan dia depisit atau surplus. Dalam bahasa awam, kalau transaksi finansial itu depisit, itu modal banyak keluar. Modal keluar itu baik modal milik asing, bisa juga milik penduduk Indonesia. Ada penyebutannya. Modal asing itu disebut kewajiban oleh Bank Indonesia, sedangkan modal penduduk Indonesia itu disebut aset. Nah, mari kita lihat. Nah, ini yang orange itu menunjukkan milik asing. Milik asing yang keluar masuk Indonesia. Agak hati-hati sedikit ini ya kita. Asing kan tidak selalu masuk, kadang dia keluar. Mengapa? Karena ini terkait juga dengan jenis investasi. Salah satu jenis investasi itu adalah investasi portfolio. Investasi portfolio itu bisa berbentuk surat berharga negara, bisa berbentuk obligasi perusahaan swasta atau BUMN, bisa juga berupa saham. Nah, artinya kan dia keluar masuk. Nah, tetapi selama setahun, kita ambil saja contoh 2023, setahun yang lalu ya. Itu secara umum mengalami neto masuk modal asing itu. Nah, sedangkan modal penduduk Indonesia itu nyaris selalu keluar ya. Wajar kan? Karena yang tercatat penduduk Indonesia investasi di luar. Yang orange, penduduk asing investasi di Indonesia. Nah, ini tahun sedikit berbeda tahun 2016. Mengapa? Karena pada waktu itu ada teks amnesti. Biru ini enggak, bukan segini ya, biru ini dari sini ngitungnya. Itu memang masuk pada waktu itu, karena banyak modal Indonesia yang kembali ke dalam. Tapi tahun berikutnya keluar lagi. Nah, kita akan melihat pada tadi, pada triwulan kembali ke sebelumnya. Ini garis yang abu-abu ini, saya pindah ke sini. Nah, ini berbentuk orange. Ini harusnya gambarnya abu-abu juga mungkin biar lebih jelas. Nah, tetapi perhatikan, triwulan 1 2024 ini, bila dibandingkan dari triwulan-triwulan sebelumnya, dia ini sudah depisit. Sebelum-sebelumnya kan rata-rata surplus, kecuali di tahun 2020, kemudian tahun 2022. Nah, pada tahun 2022, itu ketika triwulan 1 depisit 2 miliar, selama setahun depisitnya 9,2. Nah, memang pada tahun 2020, pada waktu triwulan 1 itu depisit, sebesar 2,993 lah, 3 miliar, tetapi setahunnya tetap masih bersifat surplus. Cuma polanya kan tetap nih. Kalau dari triwulan 1 itu turun dibandingkan triwulan 1 tahun sebelumnya, maka setahunnya kemungkinan besar akan turun. Nah, ini kan turun. Maka ini akan turun. Jadi ada potensi transaksi finansial selama setahun 2024 ini nanti, di bawah 9,99 ber, andai dia surplus. Tapi bisa saja jika perkembangan kondisinya sedemikian rupa akibat kondisi global, Bank Indonesia sendiri mengakui bahwa faktor terpenting dalam hal ini adalah kondisi global. Itu bisa mengalami depisit. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi secara umum transaksi finansial. Nah, ini kalau kita lihat, mengapa proses surplus dan depisit itu semacam itu tidak hanya ditentukan oleh modal asing? Ini kadang yang kurang dapat perhatian para pembelajar ekonomi. Umumnya, perhatiannya adalah kepada perilaku modal asing. Padahal kan ada perilaku modal penduduk Indonesia. Meskipun di masa-masa lampau, perilaku modal penduduk Indonesia ini tidak signifikan. Tapi belakangan kan signifikan. Seberapapun modal asing masuk, kalau diimbangi dengan modal penduduk Indonesia keluar secara neto, secara bersihnya kan, bisa tetap depisit. Nah, ini memang kalau untuk kajian-kajian yang lebih advance, yang lebih lanjut, itu bisa diteliti. Nah, contoh, penduduk Indonesia makin keluar itu antara lain, misal tertarik pada tawaran-tawaran investasi, misalnya protokolio tadi ya, di mana kalau dia naruh di Amerika dalam bentuk obligasi, dalam bentuk surat berharga treasury ya, dari Amerika menarik, ya dia keluar kan begitu. Begitu juga perilaku modal penduduk itu, bisa juga melihat, wah ini risikonya agak meninggi ini di Indonesia. Meninggi itu macam-macam, dia bisa politik, bisa ekonomi. Misal kalau dia investasi di Indonesia, dia merasa nilai rupiah itu makin melemah, maka seberapapun dia dapat persennya, itu akan tereliminasi oleh nilai rupiah yang misalnya melemah. Sehingga dia memilih investasi di luar negeri. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa untuk menganalisis transaksi finansial ini, kita juga harus menganalisis yang penduduk. Kurang lebih begitu. Nah, selain itu kita melihat jenisnya. Jadi, bedakan nih kalau kita melihat pemilik modalnya, ada dua, pemilik asing dan milik penduduk. Kalau kita lihat jenisnya, mereka berdua ini memiliki jenis investasi langsung, investasi portfolio, kemudian investasi lainnya. Investasi langsung kita sederhanakan adalah investasi terkait dengan dia ingin menambah usaha, membuka usaha, yang penting ikut mengelola. Nah, kalau investasi portfolio itu dalam bentuk saham ataupun obligasi, itu sifatnya lebih kepada profit taking, kepada untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek ataupun jangka yang tidak terlalu panjang. Nah, kalau kita lihat dalam hal investasi lang, dan itu yang diklaim oleh Bank Indonesia, bahwa investasi langsung masih baik. Itu benar ya, artinya dalam hal investasi langsung, ketertarikan asing itu masih ada. Nah, tetapi seberapa dia? Nah, ini investasi langsung yang biru. Nah, tahun 2023 yang lalu, masih bersifat masuk hampir sebesar berapa ini? Investasi langsung 14,56 miliar dolar. Tetapi kalau kita lihat batang biru ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya tidak terjadi peningkatan kan? Landai. Nah, pada triwulan 1 yang sudah berjalan, itu juga hampir setara, sedikit lebih rendah. Jadi, triwulan 1 ini investasi langsung masih masuk, dan hampir setara, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dalam hal investasi portfolio yang orange, tahun 2022 itu mengalami defisit, tahun 2023 surplus tipis, bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu surplus, yang orange ya. Nah, di tahun 2024 yang sedang berjalan ini, tadi kita sudah melihat di atas, oh maaf di sini nggak ada gambarnya, tapi catatannya adalah investasi portfolio selama terluar, neto keluar 1,79 miliar. Berarti ada perubahan arah. Nah, biasanya masuk dalam bahasa orang, bahasa awam ya, bahasa publik, berarti lebih banyak modal asing yang kemudian menjual, net jual terhadap SBN atau terhadap saham selama 3 bulan dibandingkan yang masuk. Begitu juga penduduk Indonesia makin banyak yang membeli saham dan obligasi di luar negeri atau obligasi dan saham asing. Itu dalam hal portfolio. Nah, saya ingin mengingatkan para pembelajar ekonomi, kita harus mencermati ini. Bahwa setahun berjalan ini, investasi portfolio berpotensi neto keluar yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada jenis investasi lain, tadi sudah saya ulangi ya, investasi langsung bersifat masuk dan masih tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Investasi portfolio sudah mulai bersifat keluar dan berpotensi tetap keluar selama setahun. Jenis ketiga, investasi lainnya itu apa? Investasi lainnya itu bisa nyimpan di lembaga keuangan, di bank misalnya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi, orang Indonesia bisa nyimpan di Singapura, orang asing bisa nyimpan di bank di Indonesia, di bank di Indonesia ya, atau semacam itu. Nah, ini kalau kita lihat investasi, oh ini portfolio, ini mungkin untuk penyegaran dulu. Ini investasi portfolio penduduk Indonesia akan keluar. Ini tahun-tahun kemarin, selalu keluar. 2023 keluar cukup besar, tapi yang paling besar di tahun 2022, 2018 dan tahun ini, satu penduduk ini juga keluar. Lalu dari sisi kewajiban, dulu kita sering mendapatkan masuk. Jadi, SBN, saham, obligasi perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan BN, itu menarik. Tapi, di tahun-tahun terakhir ini, kalaupun masuk, itu tipis. Dan 2022, itu depisit. Dan saya ulangi, 2024, itu mereka cenderung keluar. Meski belum, belum, belum apa ya, belum istilahnya, belum capital outpul yang besar-besaran. Nah, secara neto, ini netonya, dan neto itu berarti tadi, kedua-duanya dibandingkan. Nah, sedangkan dari sisi investasi lainnya, nah ini, investasi lainnya ini, dari sisi aset, penduduk Indonesia ini memang suka naruh duit di luar negeri sebenarnya, kan? Ya, bukan suka, ya. Itu kan memang, komodal itu mencari tempat yang paling menguntungkan dan berisiko seminimal yang dia bisa perhitungkan. Nah, di tribulan 1 2024, kecenderungan ini terus berlanjut. Sedangkan investasi lainnya dari asing, tidak banyak sebetulnya, tidak terlalu besar lagi penduduk asing, modal asing, yang menaruh uang dalam lembaga keuangan dan jenis-jenis investasi lainnya. Termasuk piltang dagang, ya. Jadi, uang muka dan sebagainya, termasuk investasi lainnya. Dengan cara menganalisis seperti itu, maka tekanan terhadap transaksi finansial, itu ada pada investasi portfolio dan investasi lainnya. Sedangkan investasi langsung, nampaknya masih betul, Bank Indonesia ini betul, ini masih cukup menunjukkan asing tertarik ke Indonesia. Masihlah mengagap Indonesia layak untuk investasi. Tetapi dilihat dari jenis portfolio dan jenis investasi lainnya, mereka cenderung wide and see, dan bahkan ada besaran yang bersifat keluar. Nah, yang saya ingatkan lagi, yang lebih sulit ditebak adalah perilaku modal penduduk Indonesia. Nah, kalau tiba-tiba risiko meningkat, nilai tekar memburu, mereka kurang yakin dengan kebijakan fiskal pemerintah, kurang yakin dengan kebijakan Bank Indonesia, mereka tidak terlalu optimis dengan posisi cadangan di pisah Bank Indonesia, itu bisa saja arus keluar dari modal penduduk Indonesia itu besar. Dengan demikian, transaksi finansial ini salah satu yang cukup berisiko di tiga tribulan terakhir tahun 2024. Terima kasih telah menonton!